Intro Halo Sobat Madrissa dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel Sobat Madrissa Indonesia Channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrissa Indonesia Rencana jangka panjang Real Madrid itu bernama Erling Haaland Real Madrid tidak akan membeli pemain top pada musim 2020-2021 Akan tetapi mereka sudah siap dengan rencana jangka panjang dengan Erling Haaland pada 2021 atau 2022 mendatang Real Madrid membelanjakan banyak uang pada awal musim 2019-2020 Los Blancos membangun ulang tim usai kehilangan Cristiano Ronaldo dan Zidane Zidane yang sempat berpisah dengan klub Selain mempertahankan pemain kunci seperti Toni Kroos, Rafael Varane, Sergio Ramos dan Karim Benzema Real Madrid juga membeli pemain muda Ada nama Rodrigo dan Fernand Mendy yang dibeli Salah satu transfer besar yang dilakukan Real Madrid adalah Eden Hazard Klub Ipokota Spanyol itu harus membayar hingga 100 juta euro untuk bisa membeli Eden Hazard dari Chelsea pada awal musim lalu Setelah menghabiskan lebih dari 300 euro pada awal musim 2019-2020 Ditambah krisis finansial karena pandemi virus corona Real Madrid tidak akan belanja pemain pada awal musim 2020-2021 Apalagi, Presiden Klub Lorento Perez juga menyatakan bahwa klub lebih memilih fokus pada proses pembangunan Santiago Bernabe Transfer tidak akan lagi menjadi prioritas klub Namun, seperti dikutip dari AS, Real Madrid punya rencana jangka panjang Saat krisis dunia karena virus corona berakhir dan pembangunan stadion rampung Belanja pemain kembali dilakukan AS menyebut, Real Madrid punya satu nama yang menjadi target utama Yakni Erling Haaland Penyerang milik Borussia Dortmund itu bakal dibeli pada Juli 2021 atau 2022 Melihat kebutuhan klub Real Madrid tidak khawatir bakal kesulitan bersaing pada musim 2020-2021 Sebab, Karim Benjema dan kolega telah membuktikan masih ada level atas Dengan sukses juara La Liga pada musim ini Selain Erling Haaland, ada beberapa pemain yang masuk dalam rencana jangka panjang Real Madrid Dua musim ke depan, nama-nama seperti Kilamba P dan Eduardo Calma Vinga bakal masuk dalam target klub Selain itu, Real Madrid juga membidik pemain muda AS Monaco, Benoit Badia Shail Dia disiapkan untuk menjadi penerus Trapel Varane di masa depan Mustahil diselamatkan Ini alasan karir Gerrit Bell di Real Madrid sudah tamat Gerrit Bell diyakini sudah tidak punya masa depan di Real Madrid Pilihan Bell terbatas Kepergian dari Santiago Bernabe sepertinya hanya masalah waktu Betapa tidak Bell diyakini tidak punya tempat dalam skuad Real Madrid karena konflik dengan Zinini Zidane Entah untuk alasan apa, hubungan Bell dengan Zidane rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi Hal ini dijelaskan langsung oleh analisi sepak bola Spanyol, Alvaro Montero Menurutnya, Bell hanya menunggu masa-masa kepergiannya dari Real Madrid Tidak ada lagi jalan kembali Menurut Montero, masalah utama Bell terletak pada hubungannya dengan sang pelatih Zinedine Zidane Kemampuan Bell boleh jadi masih tinggi Tapi tidak ada gunanya jika dia tidak dipercaya pelatih Saking buruknya hubungan Bell dengan Zidane Montero percaya tidak ada lagi jalan kembali Menurutnya, pilihan terbaik bagi Bell adalah meninggalkan Real Madrid sesegera mungkin Butuh penyerang baru AC Milan ajak Real Madrid lakukan barter Demi mewujudkan impian mendatangkan luka jopik dari Real Madrid di bursa transfer musim panas AC Milan siap menawarkan satu penyerangnya kepada Los Blancos Usai finish di peringkat 6 kelasemen seri A Italia 2019-2020 AC Milan bertekad merombak sekuatnya musim depan Sejumlah nama pun langsung dikaitkan dengan Rossoneri di bursa transfer musim panas ini Salah satu nama yang menjadi inceran tim yang bermarkas di San Siro itu adalah penyerang Real Madrid Luka Jovic Bintang asal Serbia itu tadinya dikabarkan menjadi permintaan Ralph Rangnick jika pria Jerman itu membesut Rossoneri Namun, meskipun Rangnick akhirnya batal merapat ke San Siro Nama Jovic lupanya tetap bertahan di data belanja AC Milan Apalagi, Jovic sendiri juga dikabarkan ingin meninggalkan Real Madrid di bursa transfer musim panas ini Setelah tampil buruk bersama Los Blancos Dari 26 pertandingan yang sudah dijalaninya musim ini Penyerang 22 tahun itu hanya mampu mencetak 2 gol Setelah upaya peminjaman yang mereka ajukan pada Januari lalu ditolak Real Madrid AC Milan kini menyiapkan strategi baru untuk memboing Jovic Dilansir Sempre Milan Rossoneri tetap mengajak Los Blancos melakukan barter Dengan menawarkan penyerang Rafael Reao ke klub Santiago Bernabe sebagai gantinya Opsi ini dinilai bisa menarik perhatian Real Madrid Pasalnya, nama Rafael Reao belakangan ini disebut menjadi incana Los Blancos Penyerang yang kerap disebut sebagai kilambap P-Portubal itu Dinilai bisa menjadi pelapis yang sempurna untuk Kary Menzema Rafael Reao sendiri sebenarnya baru didatangkan dari AC Milan dari Lille pada bursa transfer musim panas tahun lalu Di musim debutnya bersama Rossoneri ini Ia tampil 33 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 6 gol Sementara itu, AC Milan sendiri awalnya berencana mempertahankan Leo Untuk dijadikan pelapis bagi duet Ante Rebic dan Zlatan Ibrahimovic Namun, ketertarikan Real Madrid terhadap bintang muda Portugal itu Siap dimanfaatkan Rossoneri untuk mendatangkan luka Jovic yang sudah lama mereka incar Terima kasih telah menonton!